Teman-teman media yang saya hormati, saya ingin menyampaikan informasi mengenai hasil pertemuan ASEAN-US Foreign Minister's Meeting mengenai COVID-19 yang baru saja selesai beberapa menit yang lalu. Jadi pertama-tama yang saya sampaikan bahwa dari mulai pukul 8 pagi waktu Jakarta, telah diselenggarakan ASEAN-US Foreign Minister's Meeting on COVID-19. Dan dalam pertemuan tersebut hadir seluruh Menteri Luar Negeri ASEAN plus Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo. Pertemuan tadi diawali dengan briefing dari Sekjen ASEAN yang antara lain menyampaikan beberapa informasi. Jadi dalam briefingnya Sekjen ASEAN menyampaikan beberapa informasi. Antara lain pertama mengenai masalah data confirm cases yang ada di ASEAN. Per 22 April jumlah confirm cases di ASEAN adalah 33.295 dengan angka kematian 1.240. Yang kedua, Sekjen juga menyampaikan bahwa sejak dari awal dan secara kohesif ASEAN telah merespons COVID-19 ini baik melalui kerjasama bilateral maupun kerjasama kawasan. Sekjen menyebutkan bahwa ASEAN health sector telah merespons pandemi ini pada saat Januari tentunya belum pandemi tapi telah merespons outbreak ini sejak awal Januari. Melalui mobilisasi ASEAN Emergency Operation Center Network for Public Emergency. Juga mobilisasi melalui ASEAN Biodiaspora Virtual Center for Big Data Analytical and Visualization. Kemudian juga melalui ASEAN Risk Assessment and Risk Communication Center. Kemudian melalui Network of Regional Public Health Laboratories Disease Surveillance and Health Experts on Communicable Disease. Kemudian Menteri Kesehatan ASEAN juga sudah melakukan pertemuan baik di dalam ASEAN sendiri maupun dengan negara mitranya. Dalam hal ini adalah ASEAN plus 3 pada bulan April, pada tanggal 7 April untuk memperkuat semua mekanisme kerjasama terutama yang terkait dengan kapasitas untuk preparedness and responses, kemudian exchange of information dan lesson learned satu sama lain dan juga pooling resources. Nah, usaha ASEAN di dalam memitigasi dampak dari COVID-19 juga telah ditekankan dalam berbagai macam pertemuan dan juga statements, termasuk declaration of the special ASEAN summit on COVID-19. ASEAN selama ini juga sudah melakukan berbagai macam pertemuan baik dengan China, dengan EU, dengan Amerika Serikat, melalui KTT ASEAN Plus 3, dan lain-lain. Nah, Sekjen kembali menyampaikan mengenai hasil dari KTT ASEAN, jadi mungkin ini perlu saya sebutkan lagi untuk merefresh teman-teman apa yang dihasilkan dari KTT ASEAN yang telah kita lakukan beberapa hari yang lalu, yaitu pertama adalah mengenai masalah pembentukan ASEAN Regional Reserve of Medical Supplies, kemudian formulasi dari ASEAN Standard Operating Procedure for Public Health Emergency, kemudian juga menugaskan Sekjen ASEAN sebagai koordinator untuk Public Health Emergency, dan memperkuat kapasitas ASEAN Emergency Responsive Network. Hasil kedua dari KTT, sekali lagi sebagai penghina, adalah dukungan untuk memberikan perlindungan yang lebih kepada masyarakat ASEAN, karena sekali lagi, people is always the center of our attention. Yang ketiga adalah memperkuat komunikasi publik yang efektif dan transparan, seperti countering misinformation dan juga fake news, dan keempat adalah komitmen untuk terus membuka ekonomi ASEAN. Saya kira waktu briefing setelah KTT ASEAN dan KTT ASEAN Plus 3, saya sudah banyak menyampaikan mengenai masalah ini. Nah, di dalam briefing setelah KTT ASEAN juga disebutkan bahwa untuk menjalankan keputusan-keputusan atau apa yang telah disepakati oleh para pemimpin ASEAN, maka juga telah disepakati pembentukan COVID-19 ASEAN Response Fund. Ini juga sudah saya sampaikan di dalam beberapa briefing yang lalu. Sekjen juga memberikan apresiasi terhadap kontribusi Amerika yang nilainya 35,3 juta USD untuk kawasan, dan Sekjen menyampaikan harapan kerjasama atau kerjasama yang diharapkan dari Amerika Serikat antara lain, policy exchange, information sharing, technical assistance untuk mendeteksi, untuk melakukan testing, pengembangan metodologi prevensi dan treatment, termasuk tentunya adalah research untuk vaksin dan obat-obatan. Selain itu, kerjasama yang diharapkan juga adalah pelatihan untuk para pekerjaan kesehatan dan internship atau magang untuk para researchers ASEAN di USC disease. Nah, dapat saya informasikan juga bahwa akan dilakukan ASEAN-US Special Video Conference on Health Experts and Officials yang akan dilakukan pada tanggal 29 Maret. Sementara para Menteri Kesehatan Kesehatan ASEAN dan US juga akan melakukan pertemuan virtual pada tanggal 30 April. Masih terkait dengan briefing sekjen, di bidang ekonomi, ASEAN mengharapkan agar kapasitas program seperti US Ignite on Trade Facilitation, Innovation, and Digital Economy dapat ditingkatkan karena kita melihat bahwa Amerika Serikat memiliki peran yang, posisi yang sangat baik untuk dapat mendukung recovery ekonomi ASEAN. Nah, identifikasi-identifikasi yang saya sebutkan tadi, menurut rencana akan kita cerminkan di dalam ASEAN-US Plan of Action untuk tahun 2021 dan sampai 2025. Saya ulangi, akan dicerminkan di dalam ASEAN-US Plan of Action 2021-2025 yang menurut rencana, sekali lagi ini adalah masih sifatnya plan, masih di dalam proses, tetapi rencananya kalau disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu ASEAN dan US, maka akan diadopsi oleh PMC dengan US, jadi Post Ministerial Conference dengan US pada bulan Agustus ini. Jadi, itu adalah bagian pertama briefing dari sekjen ASEAN. Nah, di dalam pertemuan tersebut, teman-teman, Indonesia menyampaikan beberapa hal. Antara lain, pertama, kita menekankan pentingnya agar US ASEAN Strategic Partnership atau kemitraan strategis ASEAN Amerika Serikat dapat betul-betul berfungsi dan bermanfaat, terutama di masa sulit ini. Kita tekankan bahwa walaupun masing-masing negara saat ini menghadapi tantangan yang berat di dalam negeri, di negara kita masing-masing, Namun, apabila kita bersatu dan saling membantu, maka beban tersebut tentunya akan menjadi lebih ringan. Hal lain yang kita sampaikan adalah, ajakan untuk mengesampingkan perbedaan dan fokus pada upaya untuk menangani pandemi dan dampak sosial ekonomi dari COVID-19. Nah, oleh karena itu, Indonesia mengusulkan untuk short term, untuk jangka pendek, paling tidak pentingnya untuk bekerjasama, memenuhi kekurangan-kekurangan yang masih terus dihadapi untuk kelengkapan alat-alat medis dan obat-obatan. Dalam konteks ini, Indonesia kembali menyerukan pentingnya adanya innovative cooperation atau kerjasama yang inovatif. Hal lain untuk kerjasama yang sifatnya jangka pendek adalah kembali menekankan pentingnya kita bekerjasama di dalam pengembangan vaksin dan apabila vaksin sudah ada, sudah tersedia, maka Indonesia secara konsisten menekankan pentingnya aksesibilitas vaksin bagi negara berkembang dan negara least developed countries atau LDCs dengan harga yang terjangkau. Jadi, dua hal untuk vaksin mengenai masalah aksesnya dan juga mengenai masalah harga yang terjangkau. Karena ini sangat penting bagi negara berkembang dan negara least developed countries. Itu short term. Untuk long term, untuk kerjasama jangka yang lebih panjang, maka Indonesia menekankan bahwa kerjasama ke depan harus difokuskan untuk memperkuat resiliensi sistem kesehatan. antara lain melalui pengembangan region-wide disease control structure. Yang kedua, mengenai realokasi USAID fund di bawah program IGNITE dan juga program yang dinamakan PROSPEC. Sebagai catatan teman-teman, IGNITE ini adalah Inclusive Growth in ASEAN Through Innovation, Trade, and E-Commerce. Jadi, ini adalah program kerjasama teknis untuk badan-badan ASEAN di bidang fasilitasi perdagangan, ekonomi digital, sains teknologi, dan inovasi. Dan proyek ini juga mendorong kerjasama yang sifatnya PROSPEC dari pengembangan UMKM sampai pengarus utamaan gender. Sementara program kerjasama PROSPEC, PROSPEC itu singkatan dari Partnership for Regional Optimization Within the Political, Security, and Social Cultural Community. Saya ulangi, PROSPEC itu adalah Partnership for Regional Optimization Within the Political, Security, and Social Cultural Communities. Dan program kerjasama ini adalah bentuknya dukungan untuk dapat menangani tantangan yang sifatnya transnasional secara lebih baik. Hal lain di dalam intervensi Indonesia dalam pertemuan tadi adalah menekankan mengenai pentingnya strong, collective, and coordinated global leadership. Jadi kepemimpinan dunia yang kuat, kolektif, dan terkoordinasi. Karena kita meyakini bahwa hanya dengan kepemimpinan global yang kuat, bersama, dan terkoordinasi, maka kita akan dapat mengatasi pandemi ini dan dampaknya secara sosioekonomi dengan baik. Kemudian, teman-teman, di dalam pertemuan tadi, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, kembali menekankan komitmen bekerjasama dengan ASEAN untuk menangani COVID-19 dan juga post-COVID economic recovery. Komitmen ini antara lain diterjemahkan atau diwujudkan dalam bentuk antara lain, teman-teman, keberadaan para ahli Amerika, ekspert Amerika, ekspert CDC di negara-negara ASEAN, termasuk di Indonesia. Tadi sudah disebutkan di dalam briefing sejen bahwa secara total, bantuan yang sudah diberikan Amerika kepada kawasan, jumlahnya adalah 35,3 juta. Untuk Indonesia sendiri, komitmen kerjasama Amerika untuk Indonesia jumlahnya lebih dari 3 juta USD yang disalurkan melalui WHO, IDDS, Johns Hopkins University, USA, CDC, dan juga Mexico Corps dan bentuk dukungan atau kerjasamanya antara lain dukungan untuk laboratorium, kemudian risk communication, kemudian surveillance, dan juga dalam bentuk penyediaan alat-alat kesehatan antara lain VPE, VPE itu APD, dan juga Real Game. Jadi itulah teman-teman yang dapat saya sampaikan dari hasil pertemuan ASEAN-US Foreign Minister's Meeting on COVID-19 yang baru saja selesai. Intinya adalah Amerika menegaskan kembali komitmennya untuk bekerja bersama dengan ASEAN di dalam penanganan COVID-19 dan juga post-COVID, post-economic recovery-nya, baik yang tentunya jangka pendek, jangka panjang, dan kita akan terus melakukan kerjasama dan tentunya secara teknis nanti para Menteri Kesehatan ASEAN-US akan membahas dalam pertemuan pada tanggal 30 April dan dari hasil diskusi ini seperti yang tadi saya sampaikan akan dituangkan di dalam ASEAN-US Plan of Action 2021-2025 yang menurut rencana akan diadopsi pada saat pertemuan PNC pada bulan Agustus. Demikian teman-teman, dan mengingat besok kita sudah mulai Ramadan, saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan bagi teman-teman yang menjalankannya. Mohon maaf lahir dan tatin dan terus jaga kesehatan. Stay healthy, stay strong, stay united. Terima kasih teman-teman.